Intro Dalam rangka memaksimalkan implementasi rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE tahun 2020-2024, Tim Internal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan rapat pertamanya di tahun 2022 pada 11 Februari di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dilaksanakan secara luring dan daring, rapat dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Didi Sambowo. Dalam rapat tersebut, tim kelompok kerja pilar 1, 2, dan 3 mengidentifikasi aksi-aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 sekaligus mengoptimalkan aksi yang telah disusun di tahun 2021 sebelum dimatangkan kembali pada rapat koordinasi kelompok kerja pertama tahun 2022 di bulan Maret. Tujuan rapat kerja pertama tim internal ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada personil yang tergabung dalam tim agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Dan pada hari ini, kita semua yang ada di sini dapat menyusun rencana-rencana kerja BNPT dalam pelaksanaan RANPE di tahun 2022. Sebagai koordinator pelaksana diharapkan, tim internal RANPE dapat mendorong 48 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk secara aktif turut menjalankan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang RANPE tahun 2020-2024. Adapun sepanjang tahun 2021, BNPT telah membangun mekanisme peraturan RANPE diantaranya membentuk Sekretariat Bersama atau Sekber sebagai unit pelaksanaan RANPE, membentuk kelompok kerja untuk mendukung kinerja Sekberan PE, serta merancang tata cara koordinasi, monitoring, dan evaluasi kerja pelaporan RANPE. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.